Bahtiar Nasir terpilih menjadi Ketua Umum Jati Jaringan Alumni Timur Tengah sampai 2025. Pada momentum itu dihadiri oleh Anies Rashid Baswedan dan Yusuf Kala. Maka netizen sudah mengait-ngaitkan ini kepada Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ammahmat. Sahabat badu saya plural yang saya hormati dan saya banggakan. Baru juga tadi ya saya ngomongin tentang waspadah di 2024 nanti ada politik identitas. Eh muncul. Masih baru beritanya beberapa jam kebelakang. Itu Bahtiar Nasir mulai menabuhkan. Kalau bahasa Bung Adi Armando kenterang perang. Oke. Menarik. Ini kita harus waspada. Dia sudah menebarkan sana sini sejak dari dulu bahwa ada agenda yang benar-benar mereka rencanakan di 2024 nanti. Oke kita baca nih beritanya ya. Dari terkini.id. Bahtiar Nasir 2024 lahir pemimpin baru. Khilafah Islamiyah akan berdiri. Oke. Kita analisa nanti ya. Siapa yang akan kemudian didukung oleh mereka. Dan itu yang harus kita tolak, hindari, jangan dipilih. Kita baca. Sebuah video yang memperlihatkan pendakwah Ustadz Bakhtiar Nasir dalam pidatonya menyebut tahun 2024 akan lahir pemimpin baru dan khilafah Islamiyah akan berdiri. Viral di media sosial. Video Ustadz Bakhtiar Nasir sebut 2024 akan lahir pemimpin baru dan khilafah Islamiyah akan berdiri itu viral usai diunggah pengguna Twitter. Dalam narasi tweetannya netizen itu menyinggung partai Nasdem diduga soal pilihan parpol tersebut mengusung calon kandidat capres yakni Anies Baswedan. Oke. Sudah jelaskan agendanya, sayang sekali Nasdem menutup mata entah demi apa. Tweet netizen. Dalam video itu, tampak awalnya cuplikan Anies Baswedan dan mantan Wapres RI Yusuf Kala menghadiri pertemuan jalinan alumni Timur Tengah Indonesia jati yang belum lama ini berlangsung. Oke. Pada pertemuan jati yang dihadiri oleh Anies Baswedan dan Yusuf Kala itu juga ikut dihadiri Ustadz Bakhtiar Nasir yang pada momen tersebut terpilih menjadi ketua umum jati periode 2022-2025. Oke. Lanjut. Selanjutnya, muncul cuplikan video pidato lawas Ustadz Bakhtiar Nasir yang menyinggung soal kemunculan sosok utusan Allah yang diutus sebagai pembaharu Islam. Setiap di penghujung satu abad, Allah akan mengutus pembaharu agama Ustadz Bakhtiar Nasir dalam tayangan pidato lawasnya itu. Ia pun menjelaskan, jika khilafah Islamiyah Turki Otoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian akan lahir pemimpin yang baru. Oleh karena itu, Bakhtiar pun mengungkapkan kemungkinan di tahun 2024, khilafah Islamiyah juga akan kembali lahir. Oke. Maka kalau Turki Otoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian akan lahir pemimpin baru. Kira-kira tahun berapa? 2024, kemungkinan akan lahir khilafah Islamiyah. Ungkapnya. Oke, jelas bos. Ini video lawas, tapi mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semua. Apalagi masih baru-baru ini, ya. Bakhtiar Nasir terpilih menjadi ketua umum jati jaringan alumni Timur Tengah sampai 2025. Pada momentum itu dihadiri oleh Anies Rashid Baswedan dan Yusuf Kala. Bahkan netizen sudah mengait-ngaitkan ini kepada Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Apa menutup mata itu Nasdem? Kenapa sampai mencalonkan Anies? Kenapa sampai mencalonkan Anies? Padahal punya teriakan yang sama seperti khilafatul muslimin. Dia ingin mendekatkan khilafah Islamiyah yang jelas-jelas pertentangan dengan ideologi kita. Tapi ya nggak tahu kenapa dia masih melanglang buana, masih bebas, masih berteriak untuk mendirikan tegaknya khilafah, masih menyondorkan kehaluan-haluan itu. Itu kan halu, mimpi yang tidak akan pernah terwujud di negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi ya wis, ini kita harus waspada aja apa yang dia sampaikan menjadi pengingat kita. Sebetulnya itu aja, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka sudah menabuhkan terang-perang. Salam hormat. Untuk ngembom terakhirnya, Departemen Pertahanan Nasional Amerika Serikat memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025, menurut ilmu futuristik mereka, tidak bisa tidak khilafah Islamiyah akan berdiri pada tahun 2025, tapi mereka tidak tahu bakal ada di mana. Menurut statistik politik militer ekonomi mereka, menunjukkan umat Islam akan mengkerucut. Sebagai negara super power yang tidak ingin ada kompetitor, tentu dia perlu khawatir. Ternyata, apa yang dilakukan oleh CIA hampir mirip temuannya dengan Uni Soviet Rusia saat ini lewat KGB menemukan bahwa tahun 2020 akan lahir sebuah peradaban baru yang terbentang dari sebelah timur Cina sampai sebelah barat samudera Atlantik, peradaban baru itu bernama khilafah Islamiyah. Jika Turki bercita-cita tahun 2025, dan itu dibalih-balih mereka dipampang di jalanan supaya rakyatnya tahu, 2025 Turki akan menjadi negara nomor satu ekonominya tingkat dunia. Dan 2075 Turki bersiap-siap untuk menjadi negara super power nomor satu di dunia. Tapi kalau melihat hadis tentang setiap di penghujung satu abad Allah akan mengutus pembaharu agamanya, maka kalau Turki otoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru, kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir khilafah Islamiyah. Prediksi ini kemudian mereka gabungkan, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar bisa menggagalkan khilafah Islamiyah? Berdirilah isi ISIS, khilafah Islamiyah fil Iraq, khilafah Islamiyah fil Iraq wa Sham, dan kemudian tinggal Islamic State. Maka apa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah pemacauan dan keberhasilan media mereka. Kalau ada istilah Islamic State, nyenengin atau nyeremin? Nyenengin atau nyeremin? Kalau ada bandera hitam, dan disitu ada cap suci stepelnya Rasulullah SAW, nyenengin atau nyeremin? Berhasil gak media mereka memporak-porandakan ini? Ini pekerjaan berat kita lagi ke depan. Karena mereka tidak akan membiarkan kita bangkit. Sampai jumpa di video selanjutnya.